Intro E-Penyidikan adalah sebuah sistem database informasi manajemen perkara secara online yang dikembangkan oleh Baris Krim Polri. E-Penyidikan berisi data-data hasil proses penyidikan perkara pidana. Terus ini ada masyarakat yang menanyakan soal perkembangan kasus 378. Itu pelaporannya sudah cukup lama, nanti saya minta penyidik Pak Fuad bisa di cek sudah sampai mana perkembangan kasusnya. Coba bisa dicari berkas-berkasnya. Intro Untung aku gak helm, coba gak helm. Mumpet si raku. Terima kasih nanti kis. Gawel E-Penyidikan Cek. Tuh lah liang lena E-Penyidikan. E-Penyidikan mempunyai banyak keuntungan antara lain. Data hasil penyidikan tersimpan dalam dua bentuk yaitu hard copy atau berkas dan soft copy. Jika berkas yang diinginkan hilang, maka dapat membuka soft copy yang tersimpan dalam pemputer. Ijin undan menyampaikan LP 112 yang kemudian beritakan sudah ketemui melalui E-Penyidikan. Tetapi undan tersangka belum tertangkap undan. Mohon bertunjuk. Eh, terima kasih. Siap. Oke, kalau gitu pemberkasan sudah ketemu dari Pak Fuad. Selanjutnya, Pak Mada mungkin untuk pelaku bisa segera ditangkap atau dikejar untuk ungkap. Siap, pemberantan. Karena Wismelidik perengos pasti kecegal. Ini kita potongin tersangka. Ini dulu FCPO juga. FUTU? Ya, lo! Pemerut. Wah, saya itu kutu. Betul. Bener nggak? Iya, Pak. Kutu kemerut. Kutu kemerut. Kutu kemerut. Kutu kemerut. Masalah. Kutu kemerut. Kutu kemerut sama nih. Wah, apa sih, Lek? Kok kenang gue gara rame aja? Itu loh, Lek. Loh. Kok cepet malah, Lek? Iya, nggak ada penyidikan. Penyidikan apa itu, Pak? Apa itu, Pak? Iya, aplikasi AWD lagi. Cepat. Maksudnya AWD jadi polisi modern. Ho, Pantah. 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 Aboon, Pak. Aboon, Pak. Jangan lari. Aboon, Pak. Aboon, Pak. Aboon, Pak. His. App penyidikan dapat dioperasikan menggunakan komputer, maupun smartphone, yang didukung jaringan internet dan dapat dimonitor langsung oleh unsur pimpinan, pada berbagai level mulai tingkat Mabes, Polda, hingga Polres. Terima kasih telah menonton!